Intro Stok kebutuhan bahan pokok Aceh aman selama Ramadan dan jelang idul Fitri 1440 Hijriah Bahkan stok beras Aceh aman hingga 7 bulan ke depan Hal tersebut diungkapkan oleh pelaksana tugas sekretaris daerah Aceh Helvizar Ibrahim Bersama tim Satga Sepangan melakukan peninjauan ke sejumlah pasar yang ada di kota Bandar Aceh dan juga Aceh Besar Tim Satga Sepangan terjun langsung ke pasar untuk melakukan peninjauan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga Harga kebutuhan pokok stabil, satu komoditas yang harganya masih di atas normal yaitu bawang putih Namun tren harganya terus turun, ujar Helvizar PLT Segre juga mengungkapkan selama ini tim Satga Sepangan rutin turun ke pasar-pasar setiap hari Untuk memantau stabilitas harga dan juga ketersediaan bahan kebutuhan pokok Pemerintah tidak lepas tangan terhadap ketersediaan dan juga fluktuasi harga bahan pokok Dan tim Satga Sepangan hadir untuk melakukan langkah-langkah antisipasi agar harga kebutuhan pokok tetap stabil dan juga stok tetap tersedia di pasaran Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik dengan membeli stok barang secara besar-besaran Karena stok kebutuhan bahan pokok tersedia dengan jumlah yang sangat memadai Tim Satga Sepangan akan terus melakukan pemantauan setiap hari Dan hal ini bertujuan agar harga pangan selama Ramadan dan juga Idul Fitri tetap normal Helvizar juga mengungkapkan tim Satga Sepangan pemerintah Aceh hadir untuk memastikan para pedagang mendapatkan keuntungan dan masyarakat tidak diberatkan Semua harga barang-barang dalam kondisi yang stabil Ada sedikit kenaikan pada bawang putih Tapi bawang putih dari sebelumnya ketika megang kemarin itu hampir mendekati Atau ya lebih kurang 100 hari ini ternyata sudah di angka 50 dan trennya terus menurun Karena apa pasokan kita semakin hari semakin menstabilkan harga Kemudian yang lain saya kira secara keseluruhan aman Jadi stok bahan pangan, bahan pangan pokok dalam bulan suci Ramadan ini Alhamdulillah stabil Kita tim pangan ini, tim Satgas Pangan, rekan-rekan media akan terus memantau, memantau pasar setiap hari sebenarnya Ini hari ini hanya simbolik saja, barangkali secara simbolik lagi kita akan lakukan dua, satu atau dua kali lagi Mudah-mudahan harapan kita sampai dengan di akhir posisi Ramadan kita segala sesuatunya dalam keadaan yang terkendali Yang kedua pemerintah tidak lepas tangan Bapak dan Ibu sekalian Bahwa kita berusaha untuk bagaimana kemudian pelayanan kepada masyarakat terhadap harga-harga barang pokok ini Bisa terjamin stabil, di sana pemerintah hadir Oleh karena itu kita memastikan harga pasar dan kita memastikan stok Mudah-mudahan harga ini akan terjamin, harga ini bisa sampai di konsumen Dalam keadaan jumlah yang sama-sama diuntungkan, pedagang untung Masyarakat tidak diberatkan dalam kondisi yang seperti ini Selamat menikmati